Oke, sekarang kita akan lanjut ke algoritma pertama tentang struktur data list yaitu algoritma insert element Jadi kita nanti akan punya insert, kemudian delete, kemudian update juga bisa ya Nah, kita mulai dari dengan insert element list Jadi algoritma insert itu dapat dibagi menjadi tiga jenis, sebenarnya bukan jenis ya Tapi karena posisi insertnya yang berbeda-beda membuat algoritma ini terlihat ada tiga hal, tiga jenis Insert yang pertama adalah insert first Jadi maksudnya apa? Kita akan menyisipkan sebuah elemen baru, tetapi elemen baru itu akan menjadi yang pertama Diinsertkan di depan, jadi insert first Kemudian kita akan punya insert last Nah, jadi apa? Kita akan menginsertkan sebuah elemen baru sebagai elemen terakhir dari list kita yang sebelumnya Setelah itu, kita akan punya insert after atau insert before Artinya apa? Kita akan menyisipkan elemen baru kita sebagai elemen after Artinya setelah sebuah elemen tertentu yang didefinisikan oleh user Atau before, sebelum elemen tertentu yang didefinisikan oleh user Jadi ini insert after before, artinya kita bisa menyisipkan elemen list kita yang baru Di tengah-tengah elemen list yang lainnya Sementara kalau first, dia harus menjadi bagian paling depan, elemen yang paling depan Sementara last, dia harus menjadi elemen yang paling belakang Jadi algoritma insert elemen list Kita akan pelajari di tiga hal ini Insert first, insert last, insert after, atau insert before Di tengah-tengah Kita akan mulai dulu dengan algoritma insert first Saya akan menggambarkan visualisasi logiknya dulu ya Setelah itu baru menulis algoritma Algoritma insert first itu bisa menerima dua kondisi Kondisi yang pertama adalah Apakah kita akan menyisipkan elemen kita yang baru Pada list yang sebelumnya sudah terisi minimal satu elemen Atau kita akan menyisipkan elemen baru list kita sebagai elemen pertama Pada list yang sebelumnya memang masih kosong Jadi insert first Harus menangani dua kondisi Yang pertama adalah kondisi is empty list Is empty list saya sudah buatkan algoritmanya pada video sebelumnya ya Atau not is empty Semuanya nanti seperti itu Harus bisa mengakomodir kondisi ketika kita menginsert pada list Yang sebelumnya memang masih kosong Jadi ini memang benar-benar berarti elemen pertama yang baru datang Sedangkan bisa jadi sebelumnya listnya sudah terisi Jadi not is empty list Dan dia tetap harus menjadi yang pertama Walaupun baru datang elemennya Jadi dua hal ini yang harus kita kondisikan Nah, kasus yang pertama Jika kita bekerja pada is empty list Jadi list yang masih kosong Artinya apa? Algoritmanya hanya akan mengubah bahwa First L Yang sebelumnya kosong Kenapa? Karena is empty list ingat ya Is empty list itu True atau listnya kosong Jika first dari L list itu adalah Nil Akan diupdate Dengan alamat baru Alamat baru ini Datangnya dari alamat Yang baru saja dialokasikan oleh Memory Jadi ini kondisi kita akan mengupdate First L Dengan sebuah alamat baru Hasil dari alokasi elemen yang baru datang Itu yang dari kosong Kalau digambar pertama miskinan ini adalah list L Yang menunjuk ke Nil Nil ya Karena listnya masih kosong Nil tidak ada Sekarang datang sebuah X integer Kita akan alokasikan Ingat fungsi alokasi X Hasilnya kalau berhasil Alokasi akan mendapatkan elemen P Alamat P Adres misalkan Jadi P Saya definisikan P adalah adres Hasil alokasi X Maka alamat di P ini Akan menjadi alamat pertama Dari list L yang sebelumnya kosong Jadi tugas kita adalah Mengupdate First L yang sebelumnya Nil Sekarang tolong diisikan dengan P Jadi hanya itu Kasus yang harus ditangani ketika kita menginsert First Pada list yang sebelumnya masih kosong Oke Nanti algoritma lengkapnya sebentar kita tulis ya Ini baru sebagian Sekarang kita akan mengecek Kondisi ketika list L ini Sebelumnya memang sudah terisi Tidak kosong Kita gambar ya Seperti biasa kita gambar Misalkan Sebelumnya sudah terisi 2 pak Oke Seperti ini Ya Contohnya Ya 3 dan 5 lah Oke List L ini sebelumnya sudah terisi pak Sekarang kita mau Datang sebuah X integer Misalkan X nya Integer Sama dengan 8 Dan dia harus menjadi elemen pertama disini Tugas pertama kita apa Sama Alokasikan dulu Seperti yang tadi listnya masih kosong ya Karena Kita akan menaruh 8 itu ya listnya masih Sorry 8 itu integer harus dialokasikan dulu Masih boleh tidak menambah Tetap kita tanya seperti itu Jadi kita siapkan P address Ya P Kita cek Apakah alokasi berhasil Jadi kita panggil fungsi alokasi Untuk X Yaitu 8 Ya Nah sekarang Dengan P alokasi X Asumsi alokasi berhasil Berarti kita sudah diberikan Sebuah kotak Ini Isinya adalah X Dan P adalah alamat dari kotak ini yang baru Oke Nah sekarang ini saya hapus Biar Anda melihat gambarnya saja Anda punya list L Yang isinya 2 elemen Firstnya ada disini Kita sudah pegang ya Karena L terdefinisi Firstnya kita pegang Yaitu kotak ini firstnya Sementara tadi Datang X elemen baru Integer Yang dialokasikan Ternyata berhasil Mendapatkan kotak rumah baru Sorry ini belum lengkap Isinya nil Dan alamatnya sudah kita pegang Kita simpan di Variable P Address Hasil dari alokasi yang berhasil Tadi Nah algoritma insert first Menginginkan bahwa Sebelumnya kotak ini yang menjadi first element Sekarang harus kotak ini Karena insert first Artinya ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Awalnya ini yang pertama Ini yang kedua Ya Maka Secara visualisasi logik Yang harus kita buat adalah Kita harus menggambarkan Firstnya yang sebelumnya menunjuk ke sini Harus menjadi Ke kotak ini Ya kan Karena harus dia yang menjadi first P ini harus jadi first Dan P ini Yang sebelumnya Nextnya adalah nil Karena dia tidak punya teman Sekarang punya teman Dan temannya itu Sekarang adalah Yang sebelumnya menjadi elemen pertama Karena dia akan menjadi elemen kedua Berarti Si nil ini Harus kita update Menuju ke elemen yang sebelumnya Ini Ya Nah sekarang perhatikan Ada tiga hal yang kita lakukan disini Ini adalah Saya kasih nomor ya Ini harus kita hapus Saya kasih nomor misalkan A Ini harus kita bangun Kita kasih nomor B Ini harus kita bangun menuju ke sini Pointernya Ini harus C Itu langkah-langkahnya Tetapi Sekarang pastikan Urutan langkahnya seperti apa A, B, C, C, B, A A, atau A, C, B Dengan catatan Jangan sampai Ada elemen Yang sebelumnya kita pegang Hilang Ya Nah sekarang perhatikan Kalau misalkan A dilakukan terlebih dahulu A dilakukan terlebih dahulu Berarti kita akan memutus pointer first ini Menuju ke kotak ini A Nah Kalau kita tidak menyimpan ini terlebih dahulu Siapa yang pegang nanti Kalau pointer ini langsung berpindah Set Ini kita putus Lalu berpindah ke sini Ini siapa yang memegang Nah kan hilang dia lenyap Artinya kita bisa kehilangan dua elemen yang sebelumnya sudah ada Karena tidak ada pointer first yang memegangnya Kalau first itu langsung kita update Dengan langkah B menuju B Oke Nah berarti yang harus kita lakukan pertama kali apa Ya Jadi Kalau kita gambarkan ini aslinya Kan awalnya seperti ini ya Ini masih di first Yang kita lakukan pertama kali adalah Ini dulu kita update Tolong update Next dari P Ya Di update Menuju ke Se Ke first Ini dulu yang di update Jadi C dulu langkahnya ternyata Tolong isikan ini adalah First L Artinya apa First L Yang awalnya hanya dipegang oleh L Alamat kotak ini Sekarang dipegang juga oleh Next dari P Jadi yang awalnya next P nya nil Sekarang akan berisi hal yang sama dengan first L Jadi next dari P Sekarang menuju ke first L juga Karena next dari P kita assign dengan first L Itu artinya sampai dengan langkah ini Alamat dari kotak ini Dipegang oleh dua hal Dipegang oleh first L itu sendiri Karena belum di update Memang tetap masih ke situ Dan dipegang oleh next dari P Bukan P nya ya P nya tetap kotak ini Tapi next dari P yang sebelumnya nil adalah ini Bisa paham Baru langkah yang pertama Next P diisi dengan first L Langkah yang kedua Karena ini sudah aman Dipegang oleh next P Maka First L ini Bisa kita putus Untuk di update Menuju ke P Jadi langkah yang kedua Putus ini langsung update Menuju P Artinya langkahnya adalah Tolong update first L Dengan P Ini membuat Anda kehilangan yang sebelumnya first L ke sini Sekarang first L akan menuju ke P Jadi benar bahwa elemen kotak ini sekarang menjadi first element of L Artinya insert first sudah terjadi Dan setelah insert first terjadi Karena ini tadi sudah di update next nya Menuju elemen yang sebelumnya adalah yang pertama Maka sekarang dia menjadi yang kedua Dan kita tidak kehilangan elemen dua buah ini Karena sudah dari awal dipegang oleh next dari P Jadi algoritma insert first pada list Sudah berhasil dilakukan P first nya dari next P akan berpindah ke alamat Yang sebelumnya elemen pertama menjadi elemen kedua sekarang Oke Nah sekarang karena visualisasi logiknya sudah kita lakukan Kita tuliskan algoritmanya secara lengkap Algoritma insert first Jadi prosedur ya Karena merubah list Prosedur insert first Menerima input sebuah integer X integer Jadi yang akan di insertkan itu adalah elemen dengan nilai X integer tersebut Kemudian menerima input output adalah sebuah list L Kenapa input output? Karena list nya sebelumnya ada Kemudian dirubah untuk disisipkan elemen yang paling depan baru Jadi dia IO L list itu bertipe IO Sementara X adalah integer Output nya nanti tetap list yang sama L Tetapi sudah bertambah di depan sebuah elemen Nah sekarang kita butuhkan beberapa variable atau kamus ya Tadi kita ingat kita punya P address Kita butuh P address Oke, algoritmanya seperti apa? Ya, ingat tadi Kita harus mengecek apa? Kasus yang pertama Kalau list nya mulai dari kosong Jadi Sebentar Pertama kita lakukan alokasi dulu Apakah kita masih boleh menyisipkan itu dulu ya Baik list nya kosong atau tidak Jadi alokasi kita lakukan sekali saja untuk dua kasus ini P adalah alokasi X Ya, jadi alokasikan si X dulu Berhasil tidak kita membuat rumah baru untuk X Jika berhasil Berarti kan apa? Jika berhasil If P tidak sama dengan nil Karena kita diberikan alamat baru untuk rumah X itu Ya, dengan catatan Next dari P masih nil Karena rumah baru berdiri sendiri Ya, di gambar yang tadi lihat kembali Kalau P nya tidak nil Berarti alokasi berhasil Maka langkah kita adalah Melakukan update terhadap apa? Terhadap First element Nah, sekarang kita pisahkan dulu kasusnya sebelum digabung ya Jika Is empty list L Cek dulu List nya kosong tidak Kalau is empty list L Maka tadi kita Tugasnya hanya apa? Ya, kalau dari kosong Berarti tugasnya tinggal Tolong ubah First L sekarang Adalah P Artinya Dia lah jadi elemen yang pertama P Hasil alokasi X yang berhasil Sementara kalau list nya tidak kosong Saya tulis disini else Ini Berarti not is empty Ya Yang kita harus lakukan adalah Tadi apa? Mengupdate Next Dari P dulu Dengan first L Dimpan 2 Setelah itu baru boleh First L nya Berpindah Ke P Ya Jadi ini kasus penutupnya If Ini tutup And if And if And if Jadi secara prinsip Pertama lakukan alokasi X Jika P tidak sama dengan nil Artinya alokasi berhasil Maka Cek Apakah list nya kosong atau tidak If Is empty list Kalau dia awalnya kosong Maka langkah kita sederhana Tinggal mengupdate first L Yang dulunya nil Karena kosong Sekarang menjadi P Ya sudah berarti P Itulah alamat elemen pertama Jadi insert first terjadi Else Kalau not is empty Artinya list nya awalnya memang tidak kosong Minimal berisi 1 Tugas kita adalah Langkah tadi ya Jangan terbalik ya Next P dulu Yang di update ke first L Sehingga First L itu dipegang Sorry Alamat elemen pertama sebelumnya Dipegang oleh first L yang sebelumnya Dan juga oleh next P Setelah itu Karena sudah ada yang memegang 2 orang Baru 1 tali pointer yang first L sebelumnya Boleh di update menuju P Ya Sehingga akan didapatkan insert first yang sama Nah itu 2 kasusnya terlihat Sekarang pertanyaannya Apakah perlu ini kita membedakan Algoritma untuk is empty Dengan not is empty Bisa gak itu tidak perlu di cek Karena kelakuannya akan sama Nah sekarang kita cek Kalau disini misalkannya Bedanya apa Disini itu kita mengakses next P Adalah first L Nah kalau first L nya sebelumnya nil Next P ini juga akan tetap terupdate nil Benar tidak? Kalau list nya kosong Kalau list nya awalnya kosong First L nya kan nil Sekarang datang P yang baru Yang next P nya memang sebelumnya nil Di update lagi menjadi next P Sama dengan nil Ini kan sebenarnya tetap tidak berubah Jadi Memungkinkan kita tidak melakukan Apa Penggap Pemisahan kasus kondisi ini Walaupun tadi saya jelaskan ya Anda harus melihat selalu 2 kondisi yang terpisah Apakah is empty Atau not is empty Tetapi ketika dikerjakan dengan Pseudocode Kalau tidak terlihat Perlu pelakuan khusus Maka Anda bisa menggabungnya ya Jadi ini Saya akan bisa hapuskan Hanya Dengan melakukan Langkah yang sama saja Jadi Ini tinggal ditutup Tanpa mengecek is empty Berarti kita bisa melakukan apa Next P Tolong di update dengan first L Dan setelah itu First L Tinggal di update oleh P Lihat ya Ternyata sama Bisa dibuat sama Cek Baris pertama ini Next P diisi first L Kalau dia empty Maka first L berisi nil Ya sudah berarti next P nya tetap nil Kalau dia L nya tidak empty Berarti first L nya berisi sebuah adres Maka next dari P berisi sebuah adres Tidak masalah Benar Setelah itu first L sama kelakuannya Tolong menuju ke P Sebagai elemen yang pertama Jadi tanpa Menuliskan pengecekan is empty Dua kasus Dua kasus ini tertangani Dalam satu blok program yang sama Kalau Anda mau memisahkannya seperti tadi Silahkan Lebih terlihat lah Seperti itu ya Tapi tolong Setiap kali membuat algoritma Pengubahan elemen list Harus benar-benar Bekerja pada dua kasus Apakah list nya sebelumnya kosong Atau list nya memang sudah pernah terisi Nah ini adalah algoritma insert first Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!